Kita awali dengan informasi pertama, ingin menguasai rumah tetangga seorang perempuan di Sidoarjo terekam CCTV, menyiram air kencing ke rumah tetangganya, tidak tahan dengan ulah sang tetangga, korban akhirnya melapor ke polisi. Ada pun di Klaten, Jawa Tengah, marah dan kesedihan warga terdampak proyek Tol Solo Yogyakarta, mewarnai eksekusi pengosongan lahan oleh pengadilan negeri Klaten, Jawa Tengah. Proyek pembangunan jalan tol Solo Yogyakarta diwarnai aksi protes. Mereka sedih melihat alat berat penghancurkan tempat tinggalnya. Jalannya eksekusi pada Rabu siang ini dilakukan oleh petugas dari pengadilan negeri, TNI, Polri dan Satpol PP Klaten. Menurut Ketua PN Klaten, eksekusi tujuh bangunan rumah di 14 bidang tanah ini, mengikuti putusan pengadilan yang sudah inkrah. Sementara pihak pemilik lahan putusan belum mencantumkan dengan jelas nilai ganti untung lahan. Demi memiliki rumah, seorang wanita terkam kamera pengawas berulang kali menyiram air kencing ke rumah tetangganya di Desa Jogosatru, Kecamatan Sukodono, Sidoarjo, Jawa Timur. Ternyata, pelaku pernah melakukan hal serupa pada 2017. Dikutip dari detik.com, setelah dimediasi aparat desa setempat, pelaku pun berjanji tidak mengulang perbuatannya. Namun penyiraman air urin kembali terjadi dengan maksud membuat tetangganya tidak betah dan pergi dari rumah. Farida Hairani Nasution, warga desa Hutabangun, Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara ini menderita luka bakar di bagian wajah, leher dan juga tangan akibat disiram air keras saat hendak pergi ke sawah selasa 9 Mei. Diduga penyiraman dilakukan oleh pelaku karena dendam dengan korban terkait sengketa lahan. Kapolres Mandailing Natal, AKBP Mohamad Reza Hairul menyebut, tengah memburu pelaku yang telah diketahui identitasnya. Tim Liputan, CNN Indonesia Polisi menangkap 3 dari 5 kawanan perampok minimarket di Cirebon. Para pelaku beraksi dengan membawa golok dan menggasak uang puluhan juta rupiah. Sementara aksi pembobolan terjadi di restoran nasi goreng di Surabaya, di mana pelaku masuk dengan merusak gembok pintu depan. Aksi perampokan terjadi di minimarket di Desa Kemelaka, Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada 11 Maret lalu. 4 dari 5 perampok masuk minimarket pada dini hari dan membawa senjata tajam berupa golok. Sementara 1 pelaku berjaga di dalam mobil di depan minimarket. Keempat pelaku kemudian mengancam 2 orang karyawan minimarket dengan golok dan meminta mereka untuk membuka berangkas berisi uang dan menggasak uang dalam berangkas senilai lebih dari 29 juta rupiah. Sementara 1 pelaku lain mengambil uang dilaci sebesar 4 juta lebih. Para pelaku kemudian mengunci karyawan di dalam gudang dan meninggalkan lokasi. Pada 16 Maret, polisi menangkap 3 pelaku sementara 2 lainnya masih buron dan telah diketahui identitasnya. Dalam gelar perkara pada Rabu Siang, polisi juga mengamankan satu golok. Sementara uang hasil perampokan sudah dibagi rata dan habis dibelanjakan oleh para pelaku. Aksi pembobolan sebuah restoran nasi goreng di jalan menganti karangan ke Cempotan Wiyung, Surabaya, terekam CCTV. Aksi ini terjadi pada Rabu dini hari. Pelaku kemudian masuk menuju meja kasir dan membuka dua laci serta berangkas uang. Menurut pegawai restoran saat ditemui pada Rabu sore, aksi ini diketahui saat pegawai akan masuk kerja. Ia melihat pintu gerbang sudah tidak digembok dan laci meja kasir sudah berantakan. Selain itu, uang senilai 200 ribu rupiah, ponsel dan tablet, raib, dicuri pelaku. Aksi pencurian ini akan dilaporkan ke Polsek Wiyung, Surabaya. Dengan meliputan, CNN Indonesia